Intro Selamat sahabat kepada seluruh pemirsa CBN dimanapun kalian berada dan juga selamat sahabat kepada seluruh adik-adik di Nusantara dan selamat sahabat Kak Pepi Selamat sahabat Oke berjumpa lagi dengan kalian berdoa Kak Yvonne dan Kak Pepi yang akan membawakan cerita anak tapi sebelumnya Kak Pepi akan membawa kita dalam doa Oke mari semuanya kita lipat tangan kita tunduk kepala dan kita berdoa Tuhan di surga, Tuhan yang sungguh baik terima kasih untuk pagi sahabat yang indah yang dapat kami rasakan terima kasih atas berkat sukacita yang kau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan pimpin kami anak-anakmu kami siap untuk belajar firmanmu biarlah engkau menonton kami agar kami dapat diam mendengarkan dengan baik dengan kuasa roh kudusmu kami dapat belajar dengan baik mengenal engkau lebih baik pimpin kami menjadi anak-anak yang manis Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Amin Baik pada saat ini kita akan menyanyi dulu ya Kak Pepi kita nyanyi apa? Yesus Cinta Anak-anak Oh Yesus Cinta Anak-anak lagu tema kita ya Yesus Cinta Anak-anak Mulai Satu, dua, tiga Yesus Cinta Anak-anak Hitam, putih, kuning, merah sama indah baginya Yesus Cinta Anak-anak semua Tentunya adik-adik di rumah semua sudah pada mandi ya kan Sudah pada mandi dan sudah berpakaian rapi dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari sabat yang indah ini Ceritanya tentang apa nih Kak Ipon? Ceritanya tentang anak pertama Eh tunggu dulu sahabat kemarin ceritanya tentang apa? Adam Kak Pepi Adam Hawa dan Adam Om Adam dan Om Adam Om Hawa dan Om Adam Mereka disuruh oleh Allah untuk menjaga taman Mereka menjaga taman Dan disitu Allah mementakan mereka Supaya mereka boleh memakan semua buah-buahan di taman Kecuali satu Buah apa itu? Buah pohon pengetahuan baik dan jahat Jadi ini lanjutannya Kita akan menceritakan lanjutannya Kenapa sehingga mereka bisa diusir dari taman itu Jadi mereka sudah tidak di taman yang indah itu lagi Dan inilah ceritanya Nah disini pada saat mereka sudah memakan buah larangan itu Adam dan Hawa Mereka sudah tidak pakai baju kemuliaan lagi Kak Pepi Terus pakai baju apa dong? Nah ini dia Kak Pepi Pada saat mereka Apa? Pada saat mereka makan buah itu dan mereka tahu bahwa mereka telanjang Mereka memakai Apa namanya? Baju dari Daun ara Daun ara Iya daun ara Itu buatan siapa? Buatan mereka sendiri Oh buatan mereka sendiri Buatan mereka sendiri Dari daun ya? Iya dari daun Kemudian Akhirnya Tuhan memberikan Baju yang lebih nyaman lagi kepada mereka Apa tuh bajunya? Baju dari kulit Kulit domba Kulit domba Kenapa harus kulit domba? Iya kenapa ya? Iya kenapa? Adi-adi di rumah tahu kenapa harus kulit domba? Karena Kak Pepi disini pada saat mereka jatuh ke dalam dosa Maka cuaca akan berubah Akan menjadi panas, akan menjadi dingin Oh gitu Akhirnya Tuhan memberikan baju yang menghangatkan tubuh mereka Untuk melindungi mereka dari panas Untuk melindungi mereka dari dingin Jadi Tuhan itu masih mengasihi mereka Walaupun mereka sudah jatuh ke dalam dosa Iya Jadi disini akhirnya Taman itu Kak Pepi Dijaga oleh malaikat yang memegang pedang Oh Lihat pedangnya Pedang yang bernyala-nyala ya Kita lihat disini Dan pedang itu Dan Tuhan memerintahkan mereka Supaya mereka keluar dari taman itu Dan malaikat mengelilingi taman itu untuk menjaga Jadi tidak boleh kembali lagi ke taman itu Karena sudah berdosa Iya Jadi mereka harus keluar dari taman itu Dan mereka sangat sedih Kak Pepi Kenapa ya mereka sedih? Karena tidak tinggal di taman itu lagi Oh tidak tinggal di taman itu lagi Mereka tidak bisa menikmati buah yang segar-segar Buah yang enak sekali Setelah mereka berdosa Mereka dusir dari taman Mereka harus bersusah payah Mengolah tanah Untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Oh begitu Buah-buahan Dan juga Apa namanya Kak Pepi pada saat itu juga mereka sangat sedih Karena Apa namanya Hewan ini Dibunuh Domba itu kan Kenapa domba itu dibunuh? Ya karena untuk Ini Apa namanya Untuk membuat pakaian mereka Dan juga karena mereka sudah jatuh ke dalam dosa Akhirnya pengganti Sebagai peringatan Sebagai peringatan Peringatan atas dosa mereka Dan disitu Adam dan Hawa ini juga sangat sedih melihatnya Melihat sangat sedih Dan juga mereka sedih melihat Dedaunan yang berguguran Karena Dosa mereka Jadi segala sesuatu berubah Segala sesuatunya berubah Mereka jatuh ke dalam dosa Jadi semuanya Mendapatkan Apa namanya Akibat dari Dosa tersebut Nah akhirnya mereka keluar Dan disini Malaikat itu menjaga Supaya mereka tidak Tidak masuk lagi Ketaman Ketaman itu Luar biasa Jadi inilah Dimana Yesus Walaupun kita sudah Jatuh dalam dosa Tapi Yesus masih apa? Menjaga Dia masih melindungi Akan Adam dan Hawa ini Nah pada saat mereka tinggal Dari Diluar dari Taman Eden ini KPP Mereka akhirnya berusaha Mereka berusaha Mereka bekerja Mereka Mengolah Mencangkul Mencangkul tanah tersebut Sehingga mereka bisa Bisa makan Akhirnya Adam dan Hawa Dikaruniakan seorang anak KPP Seorang anak Siapa namanya? Anak pertama Namanya Kain Laki-laki? Laki-laki Tentunya namanya Kain Anak laki-laki Pertama dari Adam dan Hawa adalah Adam dan Hawa adalah Kain Jadi Mereka dikaruniakan Seorang anak Dan tidak lama Kemudian Mereka juga Ada Adik daripada Kain ini Jadi ada dua Jadi ada dua Yaitu namanya Habel Jadi adik-adik di rumah Ingat nama anak Daripada Adam dan Hawa Adalah Kain dan Habel Jadi ini dia Kita akan tunjukkan Oh Kain ini hobinya apa? Oh iya Kain Pekerjaannya setiap hari Pekerjaannya setiap hari Dia ini seorang petani Oh Kain ini seorang petani Jadi setiap hari dia mencangkul Mencangkul Terus Bercocok tanah Iya Begitu ya Kalau Habel Habel dia adalah Seorang pengembala Jadi dia tiap hari Dia mengurus domba-dombanya Jadi banyak domba-domba Yang dipelihara oleh Habel Iya Oke terus Nah jadi Dua bersaudara ini Mereka sangat rajin sekali KPP Mereka rajin Bekerja setiap hari Dan akhirnya Disini Pasti mereka juga Belajar tentang Apa yang terjadi pada orang tua mereka Iya betul Mereka mempelajari Banyak sekali Pelajaran-pelajaran Yang mereka dapati Dari Dari orang tua mereka Dari Adam dan Hawa Setiap hari Adam dan Hawa Mengingatkan kepada mereka Bahwa Ada rencana Tuhan Saat mereka jatuh ke dalam dosa Iya Ada rencana keselamatan Rencana keselamatan Iya Dan satu syaratnya adalah Mereka harus Menurut Suara Tuhan Suara Tuhan Iya Jadi ini Habel ya Ini Habel Habel Dan ini Kain Iya Ini Habel Dengan domba-dombanya Dan kain dengan Buah-buahannya Buah-buahannya Dan pada suatu hari Kak Pepi Tuhan memintakan kepada mereka Untuk mempersembahkan Korban bakaran Tuhan yang meminta Iya Tuhan yang meminta Pencipta itu sendiri Yang meminta Tuhan yang meminta Dan pada saat itu Tuhan meminta Yang dipersembahkan itu Seekor Seekor Anak Domba Seekor Anak Domba Dan disini Kenapa Seekor Anak Domba Karena itulah yang menjadi Apa tadi Lambang Lambang dari Dosa Dosa sendiri Iya Dari penembusan dosa sendiri Karena ini ada Maksudnya Kenapa Tuhan meminta Domba Ini adalah melambangkan Yesus yang akan datang ke dunia Untuk menebus Kita dari dosa Iya betul Jadi Disinilah mereka Mempersembahkan Akan Korban Bakaran Saat Tuhan Memperintahkan Untuk mereka Memberikan korban Bakaran Mereka melakukan Apa yang diperintahkan Oleh Tuhan Tapi Kain juga Oh jadi dua-duanya Kain dan Habel Dua-duanya Melakukan Apa yang diperintahkan Oleh Tuhan Iya Dan disini Habel Membawa Seekor Domba Sesuai Seperti apa yang diperintahkan Oleh Tuhan Dan disini Habel Membawa dari Kain Membawa dari Buah-buahan yang terbaik Kenapa dia membawa Buah-buahan Iya karena Dia kan Seorang petani Jadi membawa buah-buahan Yang baik kepada Tuhan Karena Dia juga ingin Mempersembahkan Suatu yang Yang apa Yang bagus kepada Tuhan Tetapi Ini bukan permintaan Dari Tuhan Itu adalah Ide dari Pemikiran Pemikiran dari Kain sendiri Dia tidak Mendengarkan Dia tidak mendengarkan Dia cuma ingin Oh menurut saya Ini yang bagus Padahal Tuhan Padahal Tuhan bilang Domba Domba Iya betul sekali Bukan buah-buahan Gitu Terus Apa yang terjadi Nah yang terjadi Setelah itu Tuhan Menerimakan Persembahan Daripada Dari Habel Tuhan menerima Persembahan dari Habel Maka turunlah Api Api dari langit Bunyinya kira-kira begitu ya Oh gitu ya Ini adalah api dari langit Menyambar Akan Korban Persembahan Yang dipersembahkan oleh Oleh Habel Adik-adik Di sini Dimakan Habis Oleh api Kemudian Bagaimana dengan Bagaimana dengan kain punya Kak Pepi Punya kain Karena dia tidak sesuai dengan Keinginan Tuhan Iya Tidak diterima Tidak diterima Wah Jadi di sini Kain dia merasa apa Merasa Iri hati Dia merasa marah Kepada Tuhan Dan Habel Dia merasa marah Mukanya begitu muram Dia begitu marah sekali Karena Tuhan tidak menerima Persembahan dia ini Ya Padahal Dia berpikir Oh itulah yang Bagus Yang bagus Menurut dia Wah Akhirnya tidak diterima Persembahan Daripada Kain ini Dan dia pun marah Kepada Tuhan Harus diingat ya Adik-adik rumah Kenapa Persembahan dari kain ini Tidak diterima oleh Tuhan Karena Tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan Perintah Tuhan Tuhan menginginkan Agar mereka mempersembahkan Seekor domba Tetapi Kain berpikir Berdasarkan pemikiran Dia sendiri Dia pinginnya Dia kasih Tuhan ini Jadi Tuhan Tidak menerima Karena tidak sesuai dengan Keinginan Tuhan Iya betul sekali Jadi disini juga Pelajaran yang sangat Indah sekali Bagi adik-adik di rumah Bahwa Cerita-cerita di Alkitab Adik-adik bisa Terus-terus Membacanya ya Supaya diingat terus Apa yang Tuhan ingin Dari kita masing-masing Tentunya kepada adik-adik Yang masih Kecil Yang belum Mengerti Bisa Minta tolong Kepada orang tuanya Kepada kakaknya Di rumah Untuk menceritakan Cerita-cerita Di Alkitab Karena cerita di Alkitab ini Sangat indah sekali Dan disitu juga Banyak janji-janji Tuhan Tentunya Disitu Tuhan sangat mengasih Adik-adik Di seluruh Di seluruh Nusantara Nah setelah Mereka berdua ini Mempersembahkan Kemudian Kain ini Sangat marah Kepada Habel Dan dia ingin Merencanakan Suatu rencana Yang jahat Kepada Habel Kak Pepi Jahat? Iya Apa itu? Dia mau Membunuh adiknya sendiri Dibunuh? Iya adiknya sendiri Mau dibunuh Oleh Kain Karena dia sudah marah Karena dia sudah marah Marahnya tidak terkontrol lagi Mungkin Iri hati Akhirnya setan menguasai Pikiran daripada Kain Dan dia akhirnya Berbuat jahat Dengan membunuh Habel Wah Dia membunuh adiknya sendiri Kemudian Kemudian Tuhan Apa namanya Menegur dia Menghukum 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 Tuhan mengatakan demikian Kain Dimanakah adikmu? Kemudian Kain menjawab Kak Pepi Apa jawabnya? Apa kira-kira ya Jawabnya? Saya tidak tahu Tuhan katanya Apakah saya ini Penjaga adik saya? Kata Kain Padahal Sebenarnya Tuhan Sudah apa? Sudah tahu Kalau Kain ini Dia sudah membunuh Habel Tetapi Tuhan mau Supaya Kain ini Bertobat Tuhan mau Supaya Kain ini Bertobat Supaya dia mengakui Tegurin Supaya dia mengakui Bahwa dia sudah Sudah bersalah Sudah membunuh adiknya Tetapi Kesempatan Yang Tuhan Berikan kepada Kain Dia tidak Pergunakan dengan baik Dan dia pun Berdusta Buat dosa yang baru lagi Dia sudah berdusta lagi Kepada Kepada Tuhan Bahwa dia tidak tahu Dan dia bukan Penjaga Adiknya Wah ternyata Kain betul-betul Sudah dikuasai oleh Setan Oleh iblis tersebut Ya jadi betul ya Kak Pepi Yang dikatakan bahwa Akan diadakan permusuhan Antara Si ular Dan keturunan Perempuan ini Yaitu Si Hawa sendiri Atau kita Pada saat ini Akhirnya Karena Kain ini Dia tidak Menurut Tuhan Dia tidak bertobat Dan akhirnya Dia dikutuk Kak Pepi Dikutuk Dia dikutuk oleh Tuhan Dia dikutuk Dia akan pergi jauh Pergi dari Dari negeri yang Tuhan Sudah berikan pada dia Dia akan pergi jauh Dan disana Apapun yang dia usahakan Dari tanah tersebut Itu Sebagiannya tidak akan berhasil Jadi sebagian besar Sebagian besar tidak akan berhasil Lebih susah lagi hidupnya Waktu itu sudah susah Tetapi ini lebih lagi Lebih dari susah Karena apa? Karena tidak Tidak menurut Tidak menurut Berarti bahaya juga ya Kak Pepi Sangat bahaya Oh sangat bahaya Kalau kita tidak menurut Sangat bahaya adik-adik Bukan bahaya Tapi sangat-sangat bahaya Wow Jadi inilah yang Tuhan Sudah perintahkan Akhirnya Dia pergi Jauh sekali Dan dia Tidak bisa Mendapatkan Apa yang Tuhan Sudah berikan pada dia Semuanya hilang Ya kan Kak Pepi Semuanya hilang Akhirnya Kain ini Dia juga Apa namanya Sudah jatuh Kedalam dosa Yang begitu dalam Akhirnya dia tidak Bertobat Walaupun Tuhan Sudah menegur Dia tidak bertobat Jadi ada-ada di rumah Para orang tua juga Yang ada di rumah Cerita di pagi hari ini Sangat Membantu Dan menolong kita Supaya Kita lebih lagi Mempelajari firman Tuhan Lebih dalam Sehingga kita bisa Mengerti maksud Tuhan di dalam Kehidupan kita Bukan maksud Diri kita sendiri Ya Kak Pepi Seperti kain Dia Hanya Mengikuti Keinginannya Keinginannya sendiri Akhirnya Dia pun Sudah menjauh Daripada Tuhan sendiri Iya Mungkin ada Tambahan dari Kak Pepi Untuk adik-adik Yang ada di rumah Ingat juga cerita Tentang Si kain ini Iya Apa yang membuat dia Melakukan dosa Yang lebih besar lagi Awalnya adalah Karena dia Iri hati Oh iri hati Kemudian marah Marah Ada rasa marah Ada rasa iri hati Yang akhirnya Dia membiarkan dirinya Dipengaruhi oleh Hal-hal yang lebih buruk lagi Sehingga melakukan Kejahatan Hindarkan diri Dari rasa marah Dari rasa iri hati Dan Selalu dengarkan Apa kata Tuhan Apa yang menurut Tuhan baik Lakukan itu Jangan berdasarkan Keinginan sendiri Iya betul sekali Supaya kita tidak Mendapatkan kutuk Seperti Seperti kain Iya betul Dan yang harus Dicontoh dari Habel adalah Dia mendengarkan Apa nangsehat Orang tuanya Dia juga selalu Mengikuti Apa yang dikatakan Oleh Tuhannya Terlebih Jadi Harus mengikuti Apa yang dikatakan Oleh orang tua Apa yang dikatakan Oleh Tuhan Apa yang benar Itu yang diikuti Seperti Habel Seperti Habel Jadi Adik-adik di rumah Selalu ingat ya Cerita ini Supaya adik-adik Bisa menjadi Anak-anak Yang suka menurut Kepada orang tua Terlebih kepada Tuhan Kepada Tuhan Oke kak Pepi Jadi kita mau Menyanyi nih Nyanyi Lagu apa Lagu apa kak Pepi Lagu apa ya Nah biar Supaya kita bisa Mengingat lagi Sikap kita Sifat kita Dan karakter kita Seperti Habel Yang menurut Yang menurut Kita harus Mengembangkan sikap Kasih itu Oh kasih Suka cita itu Oh suka cita Kerendahan hati Kerendahan hati Penguasaan diri Penguasaan diri Oh banyak sekali Adik-adik Adik-adik ingat tidak lagu Beberapa Sahabat yang Lagu tentang Kasih suka cita Buah-buah roh Pasti masih ingat Oh udah lupa Ternyata Oh udah lupa Jadi diulang lagi Supaya diingat terus Kalau gitu kita nyanyikan lagi Supaya diingat terus Apa yang harus kita lakukan Untuk membangun karakter kita Dari buku Galatia Pasal yang kelima Ayat 22 sampai 23 Tentang buah-buah roh Lagunya gimana kak Yvonne? Kita nyanyi sama-sama aja ya Satu, dua, tiga Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan diri Sekali lagi Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan diri Terima kasih Kak Pepi Buat lagunya yang sangat indah sekali Sehingga kita semua bisa mengasihi Satu dengan yang lain Sama seperti Yesus Mengasihi kita semua Ya betul sekali Pada saat ini kita akan berdoa ya Kak Pepi Oke Semua anak-anak Bawa lipat tangan Tutup matanya Kita berdoa Bapak kami yang berada dalam kerjaan surga Terima kasih untuk hari sabatmu yang indah ini Dimana kami sangat diberkati sekali Oleh karena kami sudah mendengarkan nasihat firmanmu Melalui cerita dari Kain dan Habbel Biarlah ya Tuhan kami sebagai anak-anakmu Engkau membantu kami Sehingga kami dapat menurut segala perintamu yang terdapat di dalam kebenaran firmanmu melalui Alkitab Bapak di surga Biarlah engkau juga memberkati akan seluruh anak-anak dimanapun mereka berada Biarlah mereka boleh bertumbuh hari demi hari seturut dengan kendakmu Dan mereka dapat melakukan yang terbaik hanya untuk kepujian dan kebesaran namamu Berkatilah juga seluruh pemirsa ACBN dimanapun mereka berada Kiranya kasih karunia akan selalu menyertai mereka Berkatilah juga kami yang berada di tempat ini Biarlah damai sejahtera juga akan menjadi bagian kami Terima kasih ya Tuhan olehkan hari sabat ini Kami sangat bersuka cita kami sangat bersyukur karena engkau selalu ada buat kami Inilah doa kami ampunilah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke baik terima kasih untuk hari-hari yang sudah menyaksikannya Sampai jumpa sabat depan Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati